assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam karirnya meski bersatu sebagai salah satu petinju papan atas Tyson sempat berada dalam titik terendah Tyson melesat sebagai petinju muda sensional usai mengalahkan driver berpik dan menyebut gelar kelas berat WBC namanya diperhitungkan karena saat mengalahkan berpik usia masih 20 tahun 145 hari catatan itu merupakan rekor karena saat Tyson memenang juara termuda kelas berat tinju kala itu setelahnya Tyson tak terbendung dalam kurun waktu empat tahun dia mampu berkuasa di kelas berat tapi pada tanggal 11 Februari tahun 1990 saat usianya mencapai 23 tahun 226 hari Tyson harus menerima kekalahan perdanaannya dari Barber Douglas kekalahan ini yang mengubah hidup Tyson rasa frustasi dialaminya berbagai kontroversi mulai menyelimuti Tyson hingga akhirnya dia tersandung kasus pemerkosaan terhadap aktis Desire Washington Tyson terbukti bersalah pria umur 53 tahun tersebut akhirnya dipenjara di Indianapolis di penjara hidup Tyson berubah itu setelah dia bertemu dengan seorang pendakwah di penjara Flying Fit Correctional Facility Muhammad dari perkenalan itu Tyson mulai mendapat pencerahan mengenai Islam semakin tertarik dengan Islam Tyson diketahui memang memang mengakumi Muhammad Ali dan berteman dekat dengan pembasket Hagen Olajuwon Tyson pun mengubah namanya menjadi Abdul Aziz saya butuh Allah bersyukur bisa menjadi seorang muslim Allah ada di samping saya Insya Allah saya bisa menjadi orang yang lebih baik dengan rajin beribadah kata Tyson Setelah memeluk Islam ada pertanda Tyson berada dalam jalur lebih baik namun usai pensiun Tyson malah berusaha dengan narkoba padahal sebelum dia sempat berujar hidup saya sudah sia-sia terbuang saya ingin gagal saya cuma mau memperbaiki hidup mungkin ini menjadi seorang pendakwah sayangnya 29 Desember tahun 2006 Tyson ditangkap di Arizona karena dituding penggunaan obat-obat terlarang saat mengemudi Tyson mengakuinya karena menggunakan kokain setelah kasus ini Tyson mulai kembali menyadari perbuatannya adalah salah dan mencoba lepas dari ketergantungan obat selamat menikmati terima kasih